Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Jangan lupa subscribe ya! Pemerintah Kabupaten Situ Bondo, Jawa Timur memastikan ketersediaan oksigen di rumah sakit rujukan pasien COVID-19 masih aman. Bupati Situ Bondo karena susuan dimengklaim ketersediaan oksigen di sejumlah rumah sakit maupun puskesmas masih aman. Meski demikian, ia tetap berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk tambahan oksigen. Sementara lanjutnya, capaian vaksinasi COVID-19 hingga saat ini baru mencapai 22% dari target 70% jumlah penduduk Kabupaten Situ Bondo. Ia melanjutkan banyaknya tenaga kesehatan terpapar COVID-19 menjadi kendala dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Menurut Bung Karna, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 akan terus dilakukan percepatan guna mencapai target. Saat gas penanganan COVID-19 Situ Bondo mencatat pada Senin 5 Juli 2021, ada tambahan 36 kasus positif baru dan 9 orang meninggal dunia. Dengan demikian, secara akumulatif, pada tanggal 5 Juli 2021, sebaran COVID-19 di Situ Bondo mencapai 3.320 kasus. Rinciannya, 2.759 orang sembuh, 283 orang meninggal, dan 278 orang dalam perawatan. Atau 80 orang dirawat rumah sakit, 8 orang gedung observasi, dan 190 orang isolasi mendiri. Terima kasih telah menonton!